yang sangat dinanti-nanti oleh Pala Raskar kepada Babeh Saidil Walid Kiyai Haji Asyik Haikal Hasan Baras untuk memberikan kalimat, sambutan untuk kita semua di tempat ini, semoga kita semua bisa bersemangat Takbir! Takbir! Saluh ala Nabi Astaghfirullahaladzim 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 Bismillahirassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Wahdah Sadaka Wahdah Wanasara Abdah Waada Jundahu Wa Hatamal Ahzaba Wahdah La Ilaha Illallah Wa La Na'budu Ila Iya Mukhlisina Lahuddin Walau Kariha Al-Kafirun Walau Kariha Al-Mushrikun Walau Kariha Al-Munafikun Walau Kariha Al-Partayun Partayun Walau Kariha Al-PDDRDPR Walau Kariha Al-Hukumah Hukumahiyun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Shafiina wa Maulana wa Zulina wa Kuratayuna Sayyiduna Muhammad Wa Ala Alihi wa Sahabi Ajamain Amma Ba'du Fa Ya Ibadallah Usikum wa Nafsi Bitakwallah Masyirul Muslimin Wa Jumratal Muminin Rahimakumullah Sudah diucapkan banyak tadi oleh para Habib yang mulia yang saya gak sebutkan lagi satu persatu karena kita menanti guru kita yang mulia yang hari ini menjadi pahlawan bagi negara Republik Indonesia sebelumnya banyak orang yang manggil cuma namanya doang tapi setelah lihat sekarang menghormatinya dengan menggunakan nama lengkapnya kemarin banyak yang hina sekarang pada gak berani ketut hadirin yang mulia inilah tandanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan rasa takut di hati mereka semua saudara karena itu kita jangan pernah lengah dalam mengejar musuh-musuh jangan kau merasa letih dalam mengejar musuh-musuhmu kalian capek mereka lebih capek kalian berkeringat mereka keluar keringat beleter-leter kalian keluar duit mereka triliunan keluar duit mereka lebih putus asa dalam menghadapi kita semua saudara coba untuk melihat sebelumnya Habib katanya gak bisa pulang tahunya pulang Habib pakai email katanya gak bisa tahunya dateng sebelum pulang nih tiga kali dia dibatalin sebelum pulang dia bilang katanya mau tes corona dulu empat bahas hari di karantina bilangin sama dia lu yang mati duluan sebelum Habib dites saudara yang seperti ini gak akan pernah bisa mengendorkan semangat kita justru diginiin justru diginiin ini yang kita tunggu-tunggu kok serangnya cuma di sosial media oke kepada yang suka serang Habib di sosial media kami menunggu seranganmu langsung jangan di sosial media saudara kami menanti hal itu selama ini cuma berani di sosial media tanpa nama yang jelas dilaporin terus ngilang kalau kita muslimin gak takut kita pasang nama kita pasang alamat silahkan dateng apa yang sering diajarkan Habib ikan bawal sambal kerong terbalik lo jual gue borong gitu jadi hal-hal yang seperti ini mereka gak bisa ambil pelajaran coba lihat ada seorang TKW bukan saya merendahkan satu jabatan Wallah ada seorang TKW dia membunuh majikannya dia membunuh majikannya di sana DPRnya ikut Biro Hukumnya ikut Departemen Sosialnya ikut semua ikut membela rame-rame saudara ada seorang penjahat dia melakukan sodomi orang hukum ikut disiapin pengawal disiapin lembaga hukum ini yang mulia Habib kita beliau bukan pemandar narkoba tapi beliau justru mengangkat harkat markabat orang yang menderita asusila diangkat dengan hartanya sendiri beliau bukan cukong tolong dia beliau bukan cukong beliau bukan yang mendanai beliau bukan koruptor beliau bukan orang jahat tapi lihat perlakuannya lihat perlakuannya sebelum pulang beliau sering sekali sebelum pulang berkali 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 adalah halangan halangannya untuk beliau namun lihat kemenangan hari ini membuat kita semua membuka mata dan siapapun membuka mata insyaallah dengan datangnya beliau seperti futur mekah kita ingat sedalam sejarah pada waktu futur mekah umat islam gak punya harga diri sebelumnya ditindah sama kafir quraish ngomong dikit gak boleh udah banyak yang ditanggupin zaman dulu zaman dulu ditanggupin lihat belum bisa berbuat apa-apa namun sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berikan lagi dengan tenaga yang baru dengan semangat yang baru jangan kau merasa lemah dalam mengejar musuh-musuhmu kalau kau capek kalau kau capek demi Allah mereka lebih capek kalau kau lelah mereka lebih lelah dan tidak ada satu kita punya pengharapan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tidak punya pengharapan pengharapan mereka seperti berlindung dibalik rumahnya laba-laba insyaallah hari ini kita buktikan bersama sambil menanti hari ini kita buktikan bersama insyaallah islam akan memimpin di bawah pimpinan habibat untuk melakukan revolusi akhlak untuk melakukan revolusi akhlak untuk meluruskan semua yang bengkok untuk memenarkan semua yang salah dan insyaallah bersama habibana kita naik lagi kita angkat lagi harkat martabat kita semua sampai islam kembali menjadi tuan rumah di negaranya sendiri amin dan sekaligus hari ini kita nubatkan selamat tinggal kepada sembilan cukong yang selalu mendanain mereka sekarang sedang putus asa dihambat bagimanapun ternyata habibana sampai di petamburan takbir salu ala nabi muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh